Halo semuanya kali ini kita akan melakukan unboxing microphone holder yang juga ada phone holdernya dan ini saya beli kurang dari 100.000 rupiah di salah satu marketplace linknya ada di deskripsi, mari kita lihat isinya ini ada tab studio dan ini hanya merek merekan sebetulnya ini lumayan bagus teman-teman kita lihat di bagian depannya ini seperti ini Oke di bagian samping ini ada foto-foto step by step cara pemasangannya lalu di bagian atas bawah tidak ada apa-apa ya sama seperti sisi yang satunya lagi nah ini mereknya dan disini juga sama ya oke mari kita buka isinya kita mendapatkan phone holder ya atau ya holder phone di penguat ya atau pengaitinya dan ini mendapatkan ya oke ini filter depan kondensernya ya ini lumayan lembut juga ini ada memasangnya nantinya oke selanjutnya kita ada oh ini nantinya untuk si phone holder ini oke oke jadi kita buka dulu kita masukkan ke sini lalu kita pasangkan ini seperti ini terus ya kita kuatkan begitu ya kita kencangkan nantinya bisa untuk telepon juga jadi buat teman-teman yang suka kita nyanyi di depan kamera lalu di-share juga bisa menggunakan ini nantinya Oke kita taruh dulu ini ada saya kurang tahu nih apa nanti kita lihat kalau menurut di kardusnya ini untuk memasang mikrofonnya mungkin begini ya oke nanti kita lihat terus kita mendapatkan tentunya ini untuk memasang mikrofonnya cuma karena saya tidak ada mikrofonnya nanti kita tidak akan pasang kita hanya pasang tapi kita tidak akan menguji ke mikrofonnya oke ya teman-teman seperti ini bahannya plastik semua kecuali ini ya ini mungkin agak besi-besinya juga ini kita buka saja nah ini seperti kawat tapi seperti dibalut plastik karet sedangkan masih ada lagi oke ini pemeran utamanya tentunya si holdernya itu sendiri nah berarti yang belum ada yang tersisa adalah si jepit untuk kemejanya nanti kita lihat instalasinya oke lumayan kokoh loh oke kita pinggirkan dulu teman-teman dan akhirnya kita mendapatkan terakhir ini sudah tidak ada lagi udah kosong kita mendapatkan pegangan atau jepit atau clamp untuk di meja ini bahannya besi semua kecuali ini klopnya ini plastik sisanya metal semua oke mari kita pasang teman-teman baik teman-teman di kardusnya tidak ada buku manualnya jadi kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di kardusnya ini setiap 1 2 3 dan 4 oke ya nah ini yang bagian besi ini kita sambungkan ke bagian plastik penahan microphone ini ini bisa diputar ya knopnya nah lalu kita pasangkan seperti ini teman-teman ini tidak terlalu sulit seperti menyusun lego lego anak-anak jadi kalau kita bisa nyusun lego harusnya kita juga bisa memasang ini ini nanti nah kira-kira seperti ini ya ini menghadap ke muka kita atau di depan kemana bebas oke ini saya kencangkan dulu oke ya terlihat teman-teman mudah-mudahan jelas oke selanjutnya kita pasang oh ini ternyata memang ada penguatnya saya pikir tadi ini ada lubangnya ini harus dilonggarkan dulu supaya si kawat ini bisa masuk nah seperti ini teman-teman jadi bukan nih spirit bukan seperti ini ya tapi yang tidak ada ulirnya ini yang dimasukkan jadi yang seperti ini saya pasangkan dulu nah nanti kita tinggal memasang nah filternya ini kasanya ini nanti teman-teman komentar ya di bawah karena saya kurang tahu nama ini apa apakah filter atau kasa atau yang apa saya kurang paham teman-teman bisa komentar di bawah karena memang saya memerlukan ini hanya untuk kebetulan pribadi bukan untuk nyanyi tapi lebih ke untuk YouTube saja ya seperti ini kita membuat video oh ini saya masukkan jadi saya lupa nah ini dimasukkan seperti ini ya jadi bisa menyesuaikan ya teman-teman nah ini maju atau mundur ini bisa disesuaikan seperti kebutuhan teman-teman masing-masing disesuaikan saja oke jadi kira-kira konstruknya seperti ini lalu kita pasang yang bagian penahannya ini kita pasangkan di meja seperti ini oke nah ini kita kita bongkar dulu kita sesuaikan dengan ukuran mejanya yang besi putih ini biasanya di bawahnya lalu yang ini bagian atasnya yang seperti ini nah kita pasang lalu pada bagian bawahnya ini kita bisa langsung meletakkan begitu saja seperti ini teman-teman oke nanti saya kasih foto tampak tampak lebih jauhnya nah ini bisa oke sebentar oh ini sudah mentok rupanya ini sepertinya saya harus geser dulu ke tempat lain ini kalau sudah saya pasang yang terakhir tugas kita adalah memasang phone holdernya itu di bagian sini jadi disini ada lubang itu ada ulirnya juga ya nanti kita masukkan ini ya bagian bawahnya dari kawat ini atau tulang ini ini kawatnya cukup besar sebenarnya nah ini nanti buat phone holdernya agar lebih mudah kita pasang dulu phone holdernya ke tulangnya ini oke kita kencangkan barulah kita pasangkan ke saya keliru memasangnya ini harus dibuka terlebih dahulu nah oke seperti ini oke jadi di bagian bawahnya ini ada tersambung kita bisa nah memasukkan seperti ini kita tahan aja terus kita putar nanti dia akan kencang dengan sendirinya tidak terlalu sulit kan teman-teman jadi nanti kira-kira seperti ini oke begitu saja kawan-kawan terima kasih banyak sudah memilih video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta klik lonceng di sebelah kanannya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya salam jutaan selamat menikmati